Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen Kalsium merupakan mineral utama yang dibutuhkan untuk membangun tulang yang kuat Kekurangan kalsium dapat menyebabkan pertumbuhan tulang terganggu Akan tetapi, kelebihan kalsium ternyata justru menyebabkan dampak buruk bagi tubuh Lalu, berapa asupan kalsium yang dibutuhkan tubuh? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Tubuh bisa mendapatkan kalsium dari makanan dan suplemen kalsium Namun, tidak semua kalsium yang masuk ke tubuh akan diserap oleh tubuh Kalsium bisa saja hanya lewat dalam saluran pencenaan dan kemudian dibuang Walaupun begitu, penting bagi teman-teman untuk menjaga kader kalsium dalam darah tetap dalam jumlah normal Jika tidak, maka ini dapat mengganggu fungsi normal tubuh Tubuh mendapatkan kalsium yang dibutuhkannya dengan cara melepaskan kalsium yang tersimpan dalam tulang ke dalam darah Hal ini didapatkan melalui remodeling tulang Yaitu proses di mana tulang dipecah dan dibentuk kembali secara terus-terusan Jadi, mempertahankan kadar kalsium dalam tubuh yang cukup dapat menahan tubuh mengambil lebih banyak kalsium dari tulang Kekurangan mineral dalam tulang pun bisa dicegah Angka 1200 mg kalsium per hari merupakan rekomendasi asupan kalsium harian Angka ini diambil merujuk pada beberapa penelitian pada akhir 1970-an Yang menunjukkan bahwa konsumsi 1200 mg kalsium per hari dapat mempertahankan keseimbangan kalsium pada wanita setelah menopos Dilansir dari Halvard Health Publishing Asupan 1200 mg kalsium per hari ini mungkin tidak menjamin kalsium dalam tubuh sudah pasti cukup Alasannya, bisa jadi tidak semua kalsium diserap oleh tubuh Oleh karena itu, teman-teman butuh mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah cukup selain kalsium Hal ini karena vitamin D dapat membantu tubuh menyerap kalsium Dengan begitu, ada kemungkinan lebih besar bagi tubuh untuk menyerap kalsium lebih banyak saat teman-teman mendapatkan vitamin D yang cukup Umumnya, kebutuhan kalsium per hari adalah sekitar 1200 mg per hari Kebutuhan ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung usia Sayangnya, 1200 mg adalah jumlah yang sulit dicapai jika teman-teman tidak makan berbagai macam makanan yang mengandung kalsium Kebanyakan orang justru kurang asupan kalsium Sehingga, beberapa orang mungkin mengkonsumsi suplemen kalsium untuk mencukupi kebutuhan kalsium Namun, konsumsi suplemen kalsium yang berlebih dapat menyebabkan kadar kalsium dalam tubuh menjadi tinggi atau disebut hiperkalsemia Hiperkalsemia kemudian dapat menyebabkan tulang menjadi lemah Fungsi ginjal menurun bahkan bisa terbentuk batu ginjal Serta fungsi otak dan jantung juga bisa menurun Lagipula, tidak ada manfaatnya juga bagi tubuh jika teman-teman mengkonsumsi kalsium dalam jumlah berlebih Jadi pastikan teman-teman tidak mengkonsumsi kalsium melebihi kebutuhan kalsium teman-teman per hari Dilansir dari National Institute of Health Batas atas asupan kalsium per hari adalah 2.500 mg kalsium per hari untuk anak usia 1 hingga 8 tahun 3.000 mg per hari untuk anak usia 9 hingga 18 tahun 2.500 mg per hari untuk orang dewasa usia 19 hingga 50 tahun 2.000 mg kalsium per hari untuk usia dewasa usia 50 tahun ke atas atau lebih Sebenarnya tidak semua orang membutuhkan suplemen kalsium Terlebih jika teman-teman terbiasa makan makanan sehat dengan gisi seimbang dan tidak mempunyai kondisi khusus Suplemen hanya dibutuhkan saat teman-teman memang tidak bisa mendapatkan kalsium yang cukup Dari makanan, beberapa orang yang mungkin membutuhkan suplemen kalsium adalah Orang dengan pola makan vegetarian Orang dengan intoleransi lakosa dan harus membatasi konsumsi susu dan produk susu Orang yang mengkonsumsi protein atau natrium dengan sangat tinggi karena dapat menyebabkan tubuh mengeluarkan kalsium lebih banyak Orang dengan osteoporosis, orang yang menerima pengobatan kortikosteroid jangka panjang Orang dengan masalah pencernaan tertentu yang dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap kalsium seperti penyakit ragam usus atau penyakit selia Oke seperti itu saja pembahasan berapa batas aman konsumsi kalsium harian Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Tonton juga videoku yang lainnya di channel youtube Hendra Prabowo Kebumen Dan ikuti juga akun sosial mediaku di facebook dan instagram di at Hendra Prabowo Kebumen Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day Terima kasih sudah menonton!